untuk membuat sebuah mini bag kita membutuhkan dua buah grani segi empat dan dua buah grani segi tiga kita akan menjahit grani dengan posisi seperti ini nanti yang ini kita jahit ini pun kita jahit lalu bagian yang ini pun kita jahit sini kita jahit sini kita jahit dan terakhir antara dua grani segi empat ini kita jahit juga dan mulai menjahit grani segi empat dengan grani segi segi tiga kita menjahitnya dari dalam kita menggunakan teknik jahit yaitu segi kursi posisikan bagian yang bagus dengan bagian yang bagus segi tiga di yang bagian yang menghadap kekipa yaitu bagian yang buruknya yang bagian luar bagian yang buruknya kita menjahit cuma bagian yang sebelahnya untuk bagian yang menghadap kita kita ambil bagian yang di depannya untuk yang segi empat yang belakang kita ambil yang bagian di belakangnya kita buat pantai kita buat semasing skits 1.9 terima kasih nah buat single crochet sampai ujung kita sudah sampai di ujung lanjutkan lanjutnya kita ambil segi tiga satu lagi posisi bagian yang bagus terus mengarah ke dalam jadi posisi yang buruk mengarah ke kita seperti ini kita lanjut membuat single crochet sampai ujung sini selamat menikmati selamat menikmati nah kita sedang berada pada ujung kita putus benang nah kita sudah berada pada ujung kita putus benang kita lanjut menjahit rajutan kita posisikan rajutan kita seperti ini dimana bagian yang bagus menghadap ke kita ambil granny segi 4 satu lagi kita posisikan bagian yang bagus dengan yang bagus jadi yang mengarah ke kita bagian yang buruknya untuk bagian segi 3 kita lipat seperti ini satu lagi kita lipat seperti ini nanti kita mulai menjahit dari ujung sini ke sini dan lanjut ke sini terakhir kita jahitkan antara kedua granny segi 4 dan merakhir di sini kita mulai menjahit dari bagian sini selamat menjahit selamat menikmati 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 jahitan yang tadi dari sini sampai sini dan nah lakukan menjahitnya sampai akhir di sini nah selesai kita menjahit antar gerani kita kita putus benar nah nah hasilnya akan seperti ini ini bagian dalam kita balikkan rajutan kita nah hasil dari rajutan kita akan jadi seperti ini jadi kita akan menjahit